Bulir padi hampa seringkali menjadi masalah dalam menanam padi Pasalnya, bulir padi hampa ini bisa mempengaruhi atau menurunkan hasil panen padi Ada beberapa sebab yang bisa mengakibatkan bulir padi hampa Inilah 5 penyebab bulir padi hampa yang bisa menurunkan hasil usaha tani Pertama, diakibatkan oleh virus kerdil hampa Kondisi ini disebabkan karena tanaman padi terserang oleh virus kerdil yang ditularkan oleh wareng batang coklat Untuk mengatasi masalah ini harus menjaga agar tanaman padi terhindar dari serangan wareng Hal ini dilakukan mulai dari pembenihan Jika tanaman padi sudah terinfeksi virus kerdil ini, ada dua kemungkinan Yaitu yang pertama, akan terjadi kerdil rumput dan yang kedua, akan terjadi kerdil hampa Kedua, diakibatkan oleh serangan hama diantaranya, penggerek batang dan juga walang sangit Penggerek batang ini bisa menyebabkan bulir padi hampa jika menyerang tanaman padi pada saat masa generatif Yakni mulai dari pembungaan sampai pengisian bulir Akibatnya, batang tanaman padi terputus karena dimakan oleh ulat penggerek batang Sehingga bulir padi tidak bisa terisi secara penuh Begitu juga dengan walang sangit Walang sangit ini menyerang tanaman padi pada saat tanaman padi mulai mengisi bulir Walang sangit menghisap cairan yang berwarna putih seperti susu yang ada di dalam bulir padi Akibatnya, bulir padi tidak bisa mengisi secara sempurna Biasanya akan terjadi kerusakan dan juga bulir padi akan berwarna kehitaman Ketiga, penyakit yang diakibatkan oleh bakteri dan jamur Dalam kategori bakteri, disini ada bakteri busuk bulir Yang bisa menyebabkan bulir padi busuk dan tidak terisi Ciri-ciri dari tanaman padi yang terserang bakteri ini Yakni ranting malainya masih berwarna hijau Begitu juga dengan tulang cabang malai Juga masih berwarna hijau Tetapi bulir padi berwarna coklat karena membusuk dan pastinya tidak bisa terisi Selanjutnya yang masih dalam kategori bakteri yaitu bakteri santomonas Berbeda dengan bakteri busuk bulir, bakteri santomonas ini menyerang daun tanaman padi Pada saat tanaman padi dalam proses pengisian bulir, daun bendera menjadi penting Karena daun bendera sangat menentukan tingkat pengisian bulir tanaman padi Jika daun bendera ini rusak akibat bakteri, maka bisa dipastikan pengisian bulir tanaman padi tidak akan sempurna Atau banyak yang hampa Ada juga penyakit yang disebabkan oleh jamur Yaitu potong leher atau juga disebut patah leher Hal ini disebabkan oleh jamur belas Gejala awal yaitu adanya bercak coklat pada daun yang diakibatkan oleh jamur Jika hal ini dibiarkan, akan terjadi infeksi pada ranting malai padi Dan membuat ranting malai padi membusuk hingga patah Jika sudah terjadi seperti ini, maka tentu bulir padi tidak akan terisi Ada lagi yang masih dalam kategori jamur, yaitu jamur oncom atau ustilagu Jamur ini menyerang pada bulir padi Dengan gejala, bulir padi dipenuhi oleh sepora dan bentuknya tidak normal Bulir padi menjadi gumpalan besar yang berwarna kuning kemerahan Dan besarnya, kira-kira 2-3 kali lipat lebih besar daripada bulir padi Dalam tingkat serangan yang parah, jamur oncom atau ustilagu ini Juga bisa menurunkan hasil produksi ataupun hasil panen Keempat, biasanya ini adalah kesalahan perawatan yang dilakukan oleh petani Yakni perlakuan saat tanaman padi berbunga atau dalam proses penyerbukan Pada saat tanaman padi dalam proses penyerbukan, kulit padi atau sekam padi akan membuka dan serbuk sari akan jatuh pada putih Dan proses ini dinamakan penyerbukan Setelah penyerbukan selesai, kulit padi atau sekam akan menutup dan proses pembuahan pun dimulai Maka jika petani melakukan penyemprotan misalnya untuk menambah nutrisi maupun mengendalikan hama Justru akan mengganggu proses penyerbukan tersebut Organ penyerbukan akan rusak sehingga penyerbukan tidak bisa berjalan sesuai semestinya Tetapi jika penyemprotan harus dilakukan, maka harus dilakukan sebelum bulir padi membuka Bisa dilakukan sebelum jam 9 pagi atau setelah jam 3 sore Karena proses tersebut, yakni proses penyerbukan, dalam kondisi cuaca yang cerah akan berlangsung setelah jam 9 pagi Kelima, kekurangan nutrisi Ini jelas berpengaruh terhadap tingkat pengisian bulir Karena dalam pengisian bulir, tanaman padi membutuhkan banyak nutrisi Jika nutrisi tidak tercukupi, maka bulir padi tidak akan terisi secara sempurna Biasanya yang sering terjadi, bulir padi bagian pangkal tidak bisa terisi ataupun hampa Hal ini disebabkan karena nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman padi tidak mencukupi Itulah 5 penyebab bulir padi hampa yang bisa menurunkan hasil usaha tani Bagaimana cara mengatasinya? Mari kita diskusikan bersama di kolom komentar Baiklah sahabat tani Indonesia Jika menurut Anda video ini menarik dan bermanfaat Silahkan like dan juga share kepada sahabat-sahabat tani yang lain Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya Untuk tetap berdiskusi terkait pertanian, ramah lingkungan, dan berkelanjutan Go Organic Safe Ecosystem! Selamat menikmati!